Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Dimana saja Anda berada Kali ini kita berjumpa dan bertemu kembali Dalam pembelajaran jarak jauh Pembelajaran daring Di channel Nelita Online Learning Jangan lupa Anda absen Pada kolom chat Dengan format nama lengkap Anda Underscore nama kelas hadir Pada kesempatan kali ini Pertama-tama marilah Kita panjatkan Suja dan tuji rasa syukur kita Kepada Allah SWT Atas berkat, karunia Rahmat, hidayah, dan inayahnya Kita masih diberikan kesempatan Sehingga kita dapat bertatap muka Melalui daring Dalam pembelajaran Dalam jaringan Kali ini Pada pertemuan kali ini Karena materi-materi Pembelajarannya Bapak sudah Kita sampaikan semua Ada tiga kompetensi Pembelajaran Kompetensi dasar Yang pertama Ada kompetensi yang ke-6 3.6 Itu Membahas atau mempelajari Tentang Dasar-dasar Mikrocontroller Dan yang kompetensi dasar Yang ke-7 Kita mempelajari Tentang Arsitektur komputer Dan yang ke-8 Kita mempelajari Tentang Perangkat eksternal Atau perangkat-perangkat Periferal Dari ketiga materi tersebut Bapak sudah sampaikan Pada pekan-pekan yang lalu Di pertemuan Dalam jaringan Pembelajaran jarang jauh Yaitu secara live Dan Bapak sudah upload semua Ke internet Ke internet Ke google classroom Kalian masing-masing Materi-materi Pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan Dan Bapak sudah bahas Dan Bapak sudah jelaskan Dan juga Bapak memberikan Tugas Kepada kalian Dan tugasnya memang Ada di akhir Materi Dan juga Bapak sudah buatkan Di google classroom Tugas baik itu Penugasan soal Kurayan Dan juga penugasan Soal pilihan ganda Penilaian harian Atau ulangan Harian Sudah ada di google classroom Kalian cuma buka google classroom Kalian Lalu kerjakan Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Jangan kamu malas membuka google classroom Buka secara berkala Jangan Jangan Kamu buka Yang gangga Khusus Buka pelajaran Fokus Ke pembelajaran Supaya kalian mendapatkan Hasil yang terbaik Dapat hasil yang memuaskan Di akhir Semester yang kedua nanti Pada akhir Pembelajaran Kenaikan kelas Selanjutnya Bapak ingin Memberikan Penjelasan Dan juga Ingin menyampaikan Dari google classroom Di sini Kalian bisa lihat Di layar monitor kalian Itu masih banyak Siswa yang Belum mengerjakan Tugas Nah ini Bapak buka Google classroom Khusus Pelajaran Dua materi Pembelajaran Di kelas 11 Bapak Mengajar AIJ Administrasi Infrastruktur Jaringan Tiga kelas Di 11 TKJ1 11 TKJ2 Dan 11 TKJ3 Dan kita fokus Pada kesempatan kali ini Hanya membahas Karena jadwalnya Pelajaran Sikom Bapak Mengajar Tujuh kelas Di kelas 10 TKJ1 Dan TKJ2 RPL1 10 RPL2 Dan MM1 MM2 MM3 Jadi ada Tujuh kelas Tujuh kelas Dari Materi Materi Di sini Kita buka Mulai dari Kelas 10 TKJ1 Di sini Kita buka Ini di Strim Ini ada Tiga Ada empat Tab Tab Strim Kalian bisa Lihat Kursor Atau layar Penunjuk Kursor Ada panah Ini Kursor Ini ada Empat Tab Tab Stream Classwork People Grade Jadi ada Empat People Ini nama-nama Siswanya Teacher Ini nama gurunya Student Ini nama-nama Siswa Yang ada Di kelas 10 TKJ1 Ini Ada Empat puluh Student Ada empat puluh Siswa Ini Nama-namanya Kalau yang Lain Kelas Bapak Harap Kalian keluar Dari kelas TKJ1 Karena bukan Kelasnya Cari kelas Kalian Sesuai dengan Absensi Kalian Apalagi Orang-orang Yang Masuk Bukan Orang-orang Luar Yang bukan Pelajar Dan lain Sebagainya Khusus Untuk Pelajar Pelajar Atau Siswa Di 10 TKJ1 Jadi Siswa-siswa Yang lain Masing-masing Kelasnya Jangan Masuk Ke Kelas-kelas Yang lain Di Kelas Di Stream Disini Adalah Memuat Tentang Pengumuman Bisa Dilihat Ini Atau Comment Secara Private Atau Secara Pribadi Comment Ada juga Pengumuman Atau Attention Dan juga Disini Kelihatan Tampil Tugas-tugas Yang diberikan Oleh guru Juga ada Disini Muncul Dan juga Materi Materi Juga ada Disini Juga Muncul Ada Tampil Tugas-tugas Juga Muncul Disini Ya Tapi Yang paling Terpenting Disini Adalah Di Class Walk Ya Atau Di Apa Tugas Ya Tugas Kelas Pilih Class Walk Klik Nah Disini Sudah Ada Ya Bapak Membuat Melanjutkan Kalau Dari Yang bawah Semester Satu Nah Ini Mulai Materi Pelajaran Semester Satu Dan Ini Materi Materinya Ya Ini Penilaian Hariannya Ya Dan juga Ini tugas-tugas Soal Yang Bapak Berikan Bada Semester Satu Dan juga Bapak Memberikan Tugas Proyek Yang harus Kamu Kerjakan Bada Semester Satu Dan juga Soal-soal Soal Latihan Ya Bapak Memberikan Soal-soal Latihan Untuk Di Semester Dua Bapak Menampilkan Menu-menu Pada Google Classroom Atau Class Kalian Di Paling Atas Karena Kalau Semester Satu Sudah Berlalu Bapak Taruh Di Bawah Untuk Semester Dua Yang Sedang Kita Jalani Bapak Taruh Di Atas Jadi Di Paling Atas Ada Absensi Kamu Isi Absensi Setiap Ada Jam Atau Ada Pertemuan Atau Ada Soal Yang Harus Kamu Selesaikan Diberikan Oleh Guru Ya Di Informasikan Melalui WA Group Kamu Absen Disini Absen Siswa 10 TKJ 1 Tahun Pelajaran 2020 2021 Kamu Buka Aja Disini Klik Absensi Kamu Isi Disini Absensi Misalnya Namanya Riza Lalu Kelasnya Misalnya Di Kelas 10 TKJ 1 Contoh Aja Ini Pelajarannya Adalah Sistem Komputer Terus Pelajarannya Ada Di Semester 2 Terus Tanggal Pertemuannya Kamu Pilih Tanggal Pertemuan Hari Ini Misalnya Karena Sekarang Ada Live Ada Pelajarannya Di Youtube Channel Melita Pilih Hari Ini Dan Juga Bapak Sudah Mengumumkan Menginformasikan Pada Grup SISPOM Jamnya Harinya Pertemuan Pilih Pertemuan Misalnya Sekarang Sudah Pertemuan Ke-6 Sudah Bab Ketiga Latihan Ke-5 Ada Dua Latihan Ada Dua Penugasan Pilih Pertemuan Yang Ke-6 Lalu Pilih Hadir Lalu Terakhir Kamu Submit Kirim Sik 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 Kirim Submit Sik Misalnya Kamu Submit Kirim Sik 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 Terima kasih Absen Anda Telah Terkirim Tapi Anda Telah Absen Pada Kelas Kalian Jangan Enggak Absen Harus Absen Karena Absen Menurut Apa Bukan Menurut Maksudnya Ada Porsi Pembagian Bahwa Absen Itu 10% Penilaian Jadi Ada Tugas 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 Penugasan Penilaian Ulangan Harian Dan Lain Selainya Itu Porsinya 20% Sedangkan PTS Itu Porsinya Adalah 30% Dan PAS Penilaian Akhir Semester Porsinya 40% Dan Absen Absen Itu 10% Jadi Genap Totalnya 100% Jadi Kalau kalian Enggak Mau Absen Berarti Kalian Kehilangan 100% Dari Absen Itu Ya Dinilai Nanti Disini Absen Absen Itu 10% Kelihatan Disini Nah Ini Kalian Bisa Lihat Disini Tanggal Waktunya Nama Lengkap Kalian Kelasnya Kelas Mana Mata Pelajarannya Apa Tanggal Pertemuannya Tanggal Berapa Pelajarannya Terus Pertemuan Yang Berapa Disini Ada Terus Juga Keterangannya Hadir Terus Kamu Di semester Berapa Semester Kedua Sekarang Nanti Bapak Tinggal Sortir Sort Sortir Perkelas Secara Otomatis Disini Bapak Sort Bapak Sort Kelas Misalnya Disini Terus Odel ikin gak ada tatakan ya ini bapak short kamu lihat paling atas itu ada short dari A sampai Z dan juga short dari Z sampai A kebalikannya harus di block dulu ya misalnya beberapa block dari tuning nah ya lalu bapak short ya 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 there are some problems ya apa ada problem ya 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 oke ya yang mending absen kamu sudah masuk ada disini ya nah tadi yang bapak masukkan ini si Riza nah ini sudah masuk ada namanya ya dari beberapa ketik bapak contohkan si Riza absen plus 11 TKJ 1 semester komputer nah ada disini ya jadi rekam semua berapa kali kamu masuk pertemuannya berapa kali masuk berapa kali pertemuan ya ini harus absen kalian ya jangan sampai tidak absen harus absen ya oke oke itu bapak sudah jelaskan mengenai absen ya ya lalu ini materi pelajarannya ya materi pelajarannya sudah 3 kompetensi yang tadi bapak sudah sebutkan dasar-dasar mikrocontroller ya kalian bisa buka disini materinya klik aja disini klik nah buka kan ini materi-materinya bisa kalian print disini bisa kalian buka dengan apa cloud convert apa ini ya google slide document viewer dan lain ya perbesar perkecil ini ada 14 lembar ya bisa kalian print juga ya kita close dan juga materi arsitektur komputer ya nah ini ya juga bapak sudah sampaikan bapak sudah apa pembahasan pembelajaran yang lalu ya ini kalian baca kalian pelajari lagi materi-materinya ya jangan hanya didiemin aja ya dibaca dipelajari ya dan juga materi yang terakhir yaitu di pertengahan tengah semester bab 8 yaitu tentang perangkat eksternal atau peripheral nah ini ya bisa kalian lihat disini ada konsepnya ya pengetahuan penjelasan gambar-gambarnya yang juga sudah dijelaskan secara gamblang secara jelas secara detail ya disitu ada gambarnya ada penjelasan ya jelas sekali ya dan selahir port ya merangkai perangkat eksternal dengan console unit atau port 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 10 11 nah yang dibawahnya ini ada tugas soal SI ini kamu kerjakan ya ini bapak memberikan tugas pada materi pembelajaran koperasi yang ketujuh ya ini jawablah 5 pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas jawaban dikirim ke google classroom masing-masing kelas jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas pertama tuliskan teknik-teknik yang digunakan untuk peningkatan kinerja mikroprosesor guna meningkatkan kinerja sistem komputer kedua jelaskan yang anda ketahui tentang arsitektur komputer ketiga jabarkan yang anda ketahui tentang fungsi dari memori utama yang keempat uraikan yang anda ketahui tentang arsitektur konjuman yang kelima tuliskan contoh dari arsitektur komputer nah ini ada 50 pertanyaan 50 pertanyaan juga kalau kamu apa kerjakan ya usah banyak-banyak ya tugas yang penting kamu kerjakan ya ini view question nah ini kalau kita view pertanyaannya nah ini kelihatan disini siapa saja yang sudah mengumpulkan menyerahkan tugasnya ke google classroom ini ya tune in itu berarti sudah menyerahkan assignment masih dalam penugasan ditugaskan credit ini yang sudah mendapatkan penilaian dari bapak ya ini assignment ya nah ini credit berarti sudah ada penilaian ini 0 belum ada lagi yang lain 18 orang ini belum mengumpulkan siapa saja namanya ini si Adlin Hawabi tapi ini namanya bapak minta namanya nama asli nama lengkap kalian jangan nama koyokan atau nama-nama yang gak karuan ya Badeger apa ini Badeger ya kalau kamu gak patuh ya kamu bapak kamu bapak keluarkan dari kelas ya gak usah ikut pelajaran jadi kamu namanya yang nama asli ya tuh namanya Badeger apa ini Badeger ya karena orang tua kalian memberikan nama nama yang baik pakai nama kalian sepanjang hayat kalian ya jangan nama yang gak karuan ya nama-nama yang bukan nama kamu ya pakai nama lengkap kamu ya Bilal Al Malik Dika Ariandini Fernanda tuh belum mengumpulkan ya no great ya belum ada penilaian Faisal Padillah Iqbal Gifari Adam Muhammad Rebki Muhammad Ridho Muhammad Rizki Feriansah ya Muhammad Shahrul Ramadan Ramadan Ramadhan Ramadhan Rizal Ramadhan dan seterusnya Rizki Kurniawan Rizki Wahyudi Ruslan Al-Akbar Radian Re Wisnu Sabutra Zidan Indriyawan Nah itu yang belum Bapak minta ya gue kepada kalian yang tadi namanya Bapak sebutkan yang belum mengumpulkan atau mengerjakan tugas segera ya mengumpulkan tugas ya harus ya harus mengumpulkan tugas kalau kamu gak mengerjakan tugas nilai kalian kosong kalau nilai kosong nanti ngisi raputnya gimana nilainya kosong ya terpaksa buru-buru juga kalau kamu gak mengerjakan tugas malas artinya kan nilainya ya jelek nanti nilainya apa di raputnya harus dikerjakan ya nilainya kosong ya nah ini dibawahnya kredit artinya ini siswa-siswa yang sudah mengerjakan ya ini kayak si Ahmad Fauji misalnya nah ini dia itu mengerjakan nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 kalau Bapak berikan penilaian betul ya 4 salah satu yang nilai ya dari Aisyah tuh ya ini jawabannya di bintang Muhammad nah ini jawabannya banyak sekali ya ada yang singkat tuh ya singkat tepat jelas ada tuh ya ini jawabannya semua Bapak minta kalian semua ya yang tadi 18 orang itu harus mengerjakan ya jangan sampai tidak mengerjakan ya tuh ini pertanyaannya ya ada juga yang komen di bawah ya nah setelah tugas SI ini belum ada yang mengumpulkan lagi Bapak buka secara berkala setiap saat ya atau pagi atau sore atau malam siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan Bapak masih perpanjang di sini waktunya Bapak kasih kesempatan masih ya di sini misalnya Bapak kasih waktu lagi perpanjang ya kalau masih kasih kesempatan kalian nah di sini kita apa kerjakan ya sampai dengan minggu kapan ya minggu tanggal 25 ini sekarang 22 hari 20 ya tanggal 20 ya ini tanggalnya belum disetting ini nih sekarang tanggal 20 ya ini kamu kerjakan ya sampai tanggal 22 hari hari Senin ya kerjakan ya sekarang kan tanggal 20 hari Senin harus kamu harus kerjakan ya cuma 5 soal ya enggak banyak ya disempatkan waktu kalian ya Bapak juga tahu kalian banyak tugas dari guru-guru juga yang lain kelas 10 itu hampir 15 pelajaran ya 16 pelajaran atau 15 pelajaran 16 dengan pelajaran BK coba kalau pikir kalau misalnya semua guru memberikan tugas apalagi berbarengan dan lain sebagainya ini memberikan tugas guru ini memberikan tugas guru ini memberikan tugas ada pusing sendiri kalian ya maka kalian harus punya jadwal atau agenda yang teratur bagaimana kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik ya apalagi guru-guru yang setiap hari setiap pertemuan setiap waktu ada jam memberikan tugas memberikan tugas secara maraton ya ya namun ya pusing sendiri akhirnya tugas-tugas itu menumpuk dan tidak dikerjakan ya jadi kalian harus punya catatan paling tidak harus ada catatan atau agenda atau catatan pelajar atau catatan siswa jadi kalian tidak lupa oh guru apa aja ya guru pelajaran apa saja yang telah menyampaikan materi pembelajarannya memberikan tugas sehingga kalian tidak kehilangan jejak ya oh guru ini apa pelajaran ini misalnya sudah mengerjakan tugas apa memberikan tugas saya sudah kerjakan centang checklist oh guru ini memberikan tugas saya sudah kerjakan checklist jadi kalian tidak kehilangan jejak begitu jadi seorang siswa harus inovatif kreatif kreatif ya berinovasi jangan hanya seperti paku yang harus diuruh mulu atau dipaku kalau tidak diketok tidak menancap dan lain sebagainya jangan ya dimu paku dan ya dipakai kalian harus punya inisiatif ya kreatif inovatif ya siswa-siswa SMK 5 itu harus seperti itu ya jiwa-jiwa karakter itu yang baik itu ditanamkan di diri kalian ya jujur bertanggung jawab demokratis gotong royong ya rasa ingin tahu ya bertakwa ya saat beribadah ya dan lain sebagainya itu ditanamkan ke diri kalian ya selanjutnya juga penilaian harian ini ya penting ikut ulangan enggak ya ini kita buka misalnya penilaian hariannya penilaian harian sistem komputer ke satu semester dua ulangan harian ini bapak materinya ulangan ini dari ketiga kompetensi yang bapak sudah sampaikan ya soalnya ada 40 soal kamu kerjakan ya bentuk soalnya pilihan ganda tulis nama kalian nama kelas ya ya selanjutnya tanggal berapa kamu mengerjakan mata pelajarannya apa nah baru kamu kerjakan di bawah satu nomor dua nomor tiga nomor empat apa jawabannya ya pilih ya kerjakan secara sungguh-sungguh ya jangan main-main atau jangan asal-asalan ya nah setelah selesai ya kamu submit ya setelah disubmit kamu screenshot ya jangan gak di screenshot ya kalau gak di screenshot akhirnya kamu nilainya kosong ya nih seperti ini nih enam orang ini bapak gak koreksi karena apa disini dia gak screenshot kayak si ramadhan bapak udah kasih di komen skornya dipoto atau di screenshot lalu dikirim di Google Classroom tapi dia gak screenshot ya gak ada akhirnya tidak ada disini nilainya ya apa yang mau di input nilainya gak ada kosong ya dirangga putra juga rival novel ya Rizky Kurniawan ada sih Rizky Kurniawan di screenshot ini ada Rizky Kurniawan Rizky 345 emailnya ini bapak buka hasil skornya nilainya malah ditutup dicoret-coret akhirnya gak keliatan nah ini tuh ini ada poin total poin totalnya berapa dari 100 ini malah ditutup ya apa dicoret-coret nilainya supaya gak keliatan harusnya nanti tampilin aja nanti bapak kasih penilaian disini ya bapak kasih komen ada notifikasi dari bapak berapa skornya jangan ditutup gak keliatan dicoret-coret begitu skornya dipoto udah bener ya tapi dicoret-coret ya nilai berapa nilai gak keliatan gak ketahuan ya jangan ya terus di Suci Maudi juga tuh gak ada riwah unik juga gak ada jadi bapak minta ke kalian 60 soal siswa ini gak ada nilainya kosong kerjakan ulang anggap aja kalian kena remed lah ya ulang lagi kerjakan setelah dapat skor nilainya berapa ya kalian kirim screenshot disini ada nilainya buktinya oh kamu kerjakan totalnya berapa nilainya itu ada nama ada email kan keliatan itu namanya ya ada buktinya situ kamu kerjakan nilainya berapa jadi di Ramadhan Rangga Putra Ripal Nopal Rizki Kurniawan Sisi Maudi Tri Wahyuni kerjakan lagi kalian anggap aja kena remed karena nilainya gak ada kosong ya nah contohnya nah ini juga ada siswa-siswa yang belum mengerjakan itu bapak memberikan ini ya apa komentar kerjakan menilai harian lalu skornya dipotong atau di screen food lalu serahkan ke GCR semua siswa yang belum mengerjakan ini bapak kirimin untuk komen private komen tuh kalian buka hp-nya jangan dibuat main game mulu ya tuh ya buka kerjakan kalau kamu kerjakan cuma berapa menit padahal gak nyampe 10 menit ya ya sholat itu paling lama 10 menit ya paling lama 15 menit sholat ya ini ngerjain soal kalau kamu muasai materi gak ada nyampe 15 menit 10 menit 10 menit selesai 5 menit ya soalnya 40 soal ya materinya dibaca ya tuh ya nah ini bagi siswa contoh-contoh siswa yang sudah bapak input nilainya bapak kirim oke nama kauji ya ini dia kasih screen foodnya ini pak saya udah kerjakan saya lupa sr belum dikirim padahal sudah saya kerjakan sudah lama nah ini dia kerjakan lagi ya kita buka misalnya tuh ya jadi disini ada bukti screen food dia mengerjakan disini nilainya berapa tuh nilainya 76 jadi bapak input disini 76 bapak return ya kembalikan lagi kerja ya udah selesai ya ini nilainya harus di input ya si Dennis Nur Hakim ya Risa Adian ya screenshot jangan sampai gak di screenshot kalau kamu gak di screenshot dipoto juga sama misalnya kamu mengerjakannya menggunakan laptop dipoto aja di laptop foto laptopnya kirim pakai HP nilainya 86 nama lengkap Aisyah Adian ya kan terus bapak input nilainya ya terima kasih pak oke good job terima kasih ada notifikasi ada balasan dari bapak komennya terima kasih bagus terus siswa-siswa yang sudah mengerjakan yang rajin ya nilainya udah ada kelihatan semua disitu ya ini nilainya yang belum mengerjakan nilainya kosong tuh belum menyerahkan ya sedangkan ini si ramadhan raga putra udah mengerjakan tapi tidak di screenshot ini gak terikot ya jangan lagi ya itu di kelas 10 TKJ 1 ya tuh udah selesai ya dan juga nanti bapak udah menyiapkan materi apa penugasan tugas proyek untuk penilaian terampilan kalian kemudian nanti siang bapak sudah upload sudah ada muncul disini di pelajaran siscom di google classroom kalian masing-masing tugas proyek ya ada soal yang harus kamu isi nanti kamu kirimkan screenshotnya seperti tugas contohnya tugas proyek yang ada di semester 1 ya di semester 1 ini ada tugas proyek ya untuk penilaian terampilan ini ada tugas misalnya kamu menggambar inian ya elektronika ini juga ada tugas inian ya membuat tugas soal proyek ya gambar logika gambar gerbang logika ya cuma beberapa orang ya mengerjakan kerjakan ya kalau yang gak mengerjakan nanti nilainya kosong atau nilainya jelek ya atau nilainya ya karena gak ada mengerjakan lanjut ke kelas 10 TKJ 2 ini 10 TKJ 2 ya Bapak setiap ada jam atau kalian masuk ke kelas 10 classroom siswa komputer ada baiknya kalian mengisi absensi terlebih dahulu isi absensinya ya ini juga ada himbawan atau pengumuman dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswa-siswi yang belum mengerjakan kosongnya kelas 10 jurusan MM TKJ RPL berpokasi waktu sampai dengan hari Selasa 16 Februari ya udah udah diperpanjang nih ya yaitu ulangan penilaian harian dan tugas semester 2 untuk segera mengerjakan dan menyerahkan ke kekurangan classroom kalian masing-masing demikianlah informasi ini disampaikan terima kasih Bapak memberikan pengumuman ini Bapak kasih waktu yang masih ini Bapak kasih waktu dulu aja ini dihapus Bapak ya Bapak masih kasih waktu Bapak masih terima atau terima tugasnya itu ulangan penilaian harian semester 2 dan tugas esai semester 2 2020 untuk segera mengerjakan dan menyerahkannya ke gogok classroom masing-masing ya kerjakan ini nanti nanti direkap Bapak semua nilainya siapa yang gak ngerjakan siapa yang mengerjakan siapa yang rajin kelihatan semua ini penilaian harian 19 orang sudah mendapatkan penilaian 33 orang masih dalam penugasan belum mengerjakan 11 orang sudah sudah ada yang menyerahkan ya ini skornya dia gak muncul jadi screenshot skornya ya gak ada ya skornya gak ada ya tuh kosong ya kalau skornya gak ada apa yang mau dinilai tuh gak ada gak bisa di entry ini di responses juga gak gak ke record gak ada ya kamu kerjakan ini di responses juga gak ada walaupun disini gak muncul nilai kamu kalau gak ada ada ini screenshotnya gak muncul gak ada di responses yang ada ini yang ada nilainya yang sudah di entry nah tuh dia ada bukti screenshotnya misalnya Ahmad Fikri nah ini bukti screenshotnya dia kirimkan ya nah ini nilainya dia mendapatkan nilai poin totalnya 74 ini Bapak Uda entry Bapak Uda return oke sip oke Ahmad Fikri Zakaria ini andri ya andri ini nilainya masih dibawa KKM ya Bapak kasih kesempatan untuk mereka apa kerjakan satu kali lagi nilainya bisa bagus ya nah remit ya harus sungguh-sungguh kalau nanti nilainya sekali lagi masih nilainya jelek juga ya apa boleh buat berarti memang kemampuannya segitu ya tuh ya kerjakan sungguh-sungguh ya jangan asal-asalan ya jadi siswa yang mengerjakan sungguh-sungguh ya nilainya bagus di parhan berdiansa nilainya 100 oke lantai 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 teman-teman kalian beberapa orang ya sudah mengerjakan 11 orang 11 orang tidak ada bukti screenshotnya jadi dikerjakan ulang aja ya kerjakan lagi ya penilaian hariannya ini ya lalu kamu kirimkan ke google classroom ya terahkan ya ya kerjakan nih soalnya tuh ya 40 soal kerjakan submit ya apa perlu dicontohin ngejain soal gak usah ya kalau bisa semua caranya ini isi lama lengkap isi nama kelas pilih ya kelas apa kamu tanggalnya ya ya gak perlu buatkan soal harus kerjakan pelajarannya pilih disini kerjakan arsitektur yang digunakan pada dasarnya microcontroller ad mega 16 adalah apa jawab nomor 2 motorola mengeluarkan seri microcontroller 6800 yang terus kembangkan hingga sekarang kecuali apa jawab kalau udah selesai kamu submit ya jelas ya nah setelah itu kamu absent ya absent ada disini semua dulu kalau udah selesai ini apa hanya mengingatkan mereview ya siswa-siswa mana saja yang sudah memerjakan dan belum itu hanya contoh dari sekian dari 7 kelas yang 7 kelas ya kalian kerjakan ya dan juga ini karena waktunya udah hampir habis ini bapak akan memberikan materi memberikan materi disini materi tugas sistem komputer ada materi yang bisa kamu baca-baca dan juga buku e-book ya Hai nah ini ada dokumen adanya tadi di desktop ini ya ini enggak tahu sekalian juga ada juga materinya kemarin ya Oh ya coba kirimkan ya presentasi cari tugas sistem komputer ya oke karena waktunya sudah habis ya nah ya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya kemudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya sampai disini dulu bahwa akhiri karena minggu depan pekan depan itu pada tanggal 1 Maret sampai dengan 10 Maret akan diadakan laksanaan penilaian tengah semester jadi Bapak berharap kalian belajar sungguh-sungguh pelajarin lagi tugas-tugas dikerjakan di Google Classroom penulangan juga dilaksanakan dikerjakan jangan sampai tidak ya kalau kamu udah mengerjakan tugas-tugas sudah mengerjakan penulangan dan mengerjakan tugas-tugas proyek yang Bapak berikan semua ada di Google Classroom ya Nah kamu nanti melaksanakan penilaian tengah semester pada tanggal 1 sampai tanggal 10 rencananya ya kalian dari sekarang ya jangan sampai nanti setelah penilaian tengah semester kamu gelagapan ya materinya udah ada semua di Google Classroom kamu buka saja kamu pelajari tugas-tugas juga juga sudah ada disitu kerjakan ya jangan bermales-malesan tetap semangat sekian mungkin ini aja dari Bapak Bapak akhiri walafawwaminkum Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati